Halo guys, balik lagi di channel youtube gue, My Gadget Review Di video kali ini spesial banget ya, gue lagi berada di Senayan Park ya tepatnya Dan disini gue akan coba hunting foto dan video menggunakan Samsung Galaxy A32 dan Samsung Galaxy A32 5G Kira-kira dari hasil foto dan video lebih bagus yang mana ya, tapi secara megapixel kamera sih memang berbeda banget sih Hmm, dari penasaran, yuk kita simak reviewnya Samsung Galaxy A32 vs Samsung Galaxy A32 5G Dari beratnya pun beda ya, Samsung Galaxy A32 5G ini memang sedikit lebih berat Dan dari ukuran layar pun juga berbeda, Samsung Galaxy A32 5G ini lebih unggul 6,5 inch dibandingkan dengan Samsung Galaxy A32 yang versi 4G Dari segi refresh rate juga ada beda juga nih, Samsung Galaxy A32 5G masih memakai 60Hz Sementara di Samsung Galaxy A32 4G, dia sudah memakai refresh rate mencapai 90Hz Dan tak lupa juga, Samsung Galaxy A32 4G ini sudah memakai Super AMOLED dibandingkan dengan Samsung Galaxy A32 5G masih memakai layar TFT Ya, seperti ini sih kira-kira kalau misalkan kita bawa ke indoor ya, untuk hasil foto dan videonya ya Tapi daripada penasaran, yuk kita simak hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A32 vs Samsung Galaxy A32 5G Terima kasih telah menonton! 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 Dari hasil foto ini, gue lebih suka di karakter fotonya Samsung Galaxy A32 5G ya Ya memang mengusung kamera 48MP sih Tapi gambar yang dihasilkan disini memang menurut gue lebih bagus dan gak main-main sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Ya, ini adalah contoh perekaman HD 30fps dari Samsung Galaxy A32 VS Samsung Galaxy A32 5G! Coba gue keatasin kayak gini ya Nah ini terlihat banget perbedaannya ya Dari warna lantainya Terus coba gue daikin ke atas Aduh Ini juga beda nih untuk ngebaca warna langitnya Jadi sih jelas ya perbedaannya ya Dari kedua smartphone ini Dan dari hasil video yang gue lihat Jujur sih gue lebih suka di Samsung Galaxy A32 4G ya Setara memang untuk pengambilan videonya Dia lebih stabil dan lebih konsisten Untuk pengambilan warnanya Dan untuk Samsung Galaxy A32 5G ini Kadang-kadang masih agak kontras ya Kalau misalkan kita naikin ke atas Kadang masih susah gitu untuk ngebaca warna langitnya So far sih sebenarnya Di kedua smartphone ini memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Kalian lebih suka yang mana Sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dari kualitas audio yang dihasilkan dari kedua smartphone ini Kayaknya gue lebih prefer ya di Samsung Galaxy A32 5G Tapi apa emang bener ya? Secara sebenarnya ini gak terlalu beda banget sih Daripada penasaran Akhirnya gue tes juga nih Untuk kualitas suara dari Samsung Galaxy A32 Versus Samsung Galaxy A32 5G Dan ternyata bener juga Dari hasil tes yang gue coba Ternyata Samsung Galaxy A32 5G ini Lebih unggul di kualitas speakernya Dan itu tadi review singkat gue Dari Samsung Galaxy A32 Versus Samsung Galaxy A32 5G Kalau misalkan gue ambil kesimpulan sih Sebenernya gue lebih prefer ke Samsung Galaxy A32 5G ya Karena memang dari segi performa pun Samsung Galaxy A32 5G ini Memang sedikit lebih unggul Thank you teman-teman Ditunggu untuk video review selanjutnya My Gadget Review pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax